Intro Sahabat vilah yang dirahmati Allah Surat Al-Humazah Allah turunkan sebagai ancaman keras untuk Umayyah bin Khulaf Tokoh Qurais ini memiliki sifat seperti yang disebutkan dalam surat ini Ia sangat kaya raya dan tak pernah puas menumpuk kekayaannya Salah satu bisnisnya membodohi ribuan jemaah yang datang ke Mekah Untuk menyebah berhala Mereka biasa membawa buah-buahan dan barang berharga untuk menyenangkan para juru kunci kahbah Salah satunya adalah Umayyah Ratusan berhala yang berada di sekitar kahbah Jadi ajang komersil Berhala jadi gudang harta baginya Yang tak pernah habis Dan ia tak perlu susah payah untuk mencari kekayaan Misi dakwah Nabi Muhammad SAW Saat diutus jadi rosu Untuk menghapus praktek jahiliah ini Dan mengajak penduduk Mekah untuk kembali kepada agama yang hanif Sebagai mana yang diwariskan Nabi Ibrahim AS Yaitu hanya menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya Karena itu dakwah Rasulullah menjadi ancaman bagi Umayyah Dan para pembesar kurais lainnya Berhala yang saat itu jadi lumbung harta mereka Terancam tersingkir Padahal mereka pun sadar Benda mati itu tak bisa melihat Mendengar dan memberi manfaat sedikit pun Namun hatinya sudah tertutup dengan syahwat kekuasaan dan harta Umayyah senantiasa berada di balik kekacauan Yang ditebarkan oleh kaum kurais Untuk memusuhi dan menciptakan keraguan Terhadap Rasulullah dan risalahnya Sejumlah propaganda Diembuskan agar orang tidak percaya dengan Nabi Muhammad Sebagai utusan Allah Umayyah bin Khulaf Tak hanya mengganggu dakwah Nabi Juga menghalang-halangi mereka yang sudah terbuka hatinya Untuk menerima kebenaran Islam Antara lain seorang budak bernama Bilal bin Rabbah Umayyah memaksa Bilal Agar memuja memuji Lata dan Uza Yang patungnya memenuhi pelataran Ka'bah Tapi Bilal justru memuji nama Allah Penderitaan Bilal berakhir Ketika Abu Bakar membelinya Meskipun dengan harga yang berlipat ganda Namun Berbagai upaya Umayyah untuk menghalangi dakwah Nabi Tak pernah berhasil Bahkan Saat umat Islam Makin kuat di Madinah Umayyah dihantui ketakutan Apalagi saat ia mendengar Perkataan Sa'ad bin Maz Wahai Umayyah Sesungguhnya Aku telah mendengar Rasulullah mengatakan Bahwa umat Islam akan membunuhmu Maka Sejak itu Umayyah makin ketakutan Dan tidak berani untuk keluar dari kota Mekah Saat Abu Jahal mengerahkan pasukan untuk berperang Pada Perang Badar Umayyah sebenarnya sudah bersumpah Tidak mau bergabung Karena takut mati Tapi Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'aid Mengejiknya Dan mencibirnya Seperti banci Bahkan Oleh Abu Jahal Disuruh memakai celana Layaknya wanita Maka Umayyah pun akhirnya naik pitam Dan dengan terpaksa Ikut bersama mereka Sahabat Villa Meskipun surat Al-Humazah Berkaitan dengan sosok Umayyah Namun Hikmah surat ini Tetap menjadi pelajaran Bagi kita semuanya Agar Kita terhindar dari perilaku Yang suka menghina Dan mencela orang lain Apalagi Yang kita ejek Kita celah Adalah orang muslim Satu fenomena Yang lumrah terjadi Di masyarakat kita Dan cenderung Dianggap sepele Padahal Akibatnya Cukup besar Dan membahayakan Yaitu Sikap Mencela Orang lain Yang disebut Gibah Ya Gibah Gibah merupakan Perbuatan Yang merusak Nama baik Dan kehormatan Seseorang Karena itu Rasulullah Pernah mengingatkan Dalam sabdanya Ketika aku Mi'roz Naik ke langit Aku melewati Satu kaum Yang kuku-kukunya Dari tembaga Dalam keadaan Mencakar Wajah-wajah Dan dada-dadanya Lalu Aku bertanya Siapakah mereka itu Wahai Malaikat Jibril Malaikat Jibril Menjawab Mereka adalah Orang-orang Yang memakan Daging Daging manusia Dan merusak Kehormatannya Hadis Riwayat Abu Dawud Gibah Salah satu Bentuk perilaku Yang disebutkan Dalam surat Al-Humazah Yang banyak Terjadi Di tengah-tengah kita Untuk Menghapus Dosa ini Tak cukup Bertobat Kepada Allah Juga wajib Meminta maaf Kepada orang Yang jadi Korban Ejekannya Rasulullah Pernah bertanya Kepada para sahabatnya Taukah kalian Siapa yang Bangkrut itu Sahabat pun Menjawab Dia yang Tak punya Harta Rupanya Bukan itu Yang dimaksud Rasulullah Orang yang Bangkrut Menurut beliau Adalah orang Yang membawa Banyak pahala Namun Dia senang Mencaji Dan menjelekkan Orang lain Pada hari Pembalasan di akhirat Orang-orang yang Kita ungkap Aibnya Akan datang Menuntut kita Di hadapan Allah Lalu Semua tuntutan itu Akan dibayar Dengan amal-amal kita Dan Jika Amal kebaikan kita Habis Maka Dosa orang itu Akan ditimpakan Kepada kita Inilah Sesungguhnya Orang yang bangkrut Orang yang amal Kebaikannya habis Akibat dosa gibah Menggelek-gelekan Orang lain Dan senang Membuka Aibnya Janganlah kita Jadi orang yang Susah payah Beramal di dunia Tapi pahala Semua amal kita Diambil orang lain Bahkan Jika tak ada Kebaikan lagi Yang tersisa Kejelekan orang itu Ditambahkan Kepada kita Sehingga Memberatkan Timbangan Keburukan kita Sahabat Vilah Tanpa Sadar Seringkali Manusia Banyak Yang terbahak-bahak Menceritakan Atau Mendengar Aib Sodara kita Dibuka Padahal Perbuatan itu Sama saja Dengan Memakan Bangkai Sodaranya Sendiri Anggota Tubuh kita Yang paling mudah Menjerumuskan Kepada Api Neraka Adalah Lisan Sungguh Betapa ringan Rasanya Jika Lisan Digerakan Untuk Maksiat Kepada Allah Dan Betapa Beratnya Mengajak Lisan Untuk Taat Kepada Allah Lisan Itu Tidak Bertulang Lisan Sangat Tanggap Apabila Mendengar Sebuah Berita Baik Atau Buruk Dan Benar Atau Salah Dan Menjadi Sangat Tanggap Pula Apabila Melihat Suatu Kejadian Baik Atau Buruk Dari Lisan Pula Kita Bisa Meraba Dan Mengenal Isi Hati Seseorang Cukuplah Memperhatikan Lisannya Karena Ucapan Lisan Akan Akan Menunjukkan Hati Seseorang Karena Itu Hati Hatilah Dengan Lisan Kita Mungkin Kita Tidak Sejahat Umayyah Bin Khulaf Dan Tokoh Kafir Quraish Lainnya Tapi Seringkali Kita Masih Mengikuti Berbagai Perlakunya Senang Menggunjing Kejelekan Orang Lain Bahkan Membuka Dan Menyebarkan Aibnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Mengingatkan Janganlah Kalian Menggunjing Kau Muslimin Atau Mencari Cari Kejelekannya Sesungguhnya Orang Yang Mencari Cari Kejelekan Orang Beriman Maka Allah Akan Membongkar Kejelekannya Barang Siapa Yang Kejelekannya Diungkap Oleh Allah Maka Allah Akan Mempermalukan Dirinya Di Rumahnya Hadis Riwayat Abu Dawud Dan Ahmad Karena Itulah Surat Al-Humazah Menjadi Pengingat Bagi kita Untuk Menjaga Lisan Cukuplah Mengikuti Petunjuk Nabi Seorang Muslim Itu Cukup Mengatakan Yang Benar Atau Lebih Baik Diam Wallahu Ta'ala A'lam Sub indo by broth3rmax